Kita ingat sebentar lagi menghadapi pemilu, sebentar lagi 32 hari lagi kita pilkada di Banyuwangi. Jangan sampai wilayah Banyuwangi, ya, hanya masalah seperti ini menjadi rame. Kita wajib, kita siap mengamankan, ya, mengamankan situasi kampipas wilayah khususnya Kalibaru. Ada masalah, segera dikoordinasikan. Jangan main agam sendiri, ya. Jelas dikandikan? Ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Oke, ini kita hargai dulu, kita hargai dulu pihak pengadilan. Bagaimana nanti keputusannya? Negara kita adalah negara hukum, ya. Kita tetap menghargai hukum. Bagaimana nanti keputusan hukum? Keputusan iskrah atau keputusan dari pengadilan? Itu saja kira-kira. Jadi saya harap mereka-mereka memahami, ya. Jangan sekali-kali main hakim sendiri. Kalau sudah main hakim sendiri, nanti pribadi rusaknya, bukan organisasi, ya. Itu penekanan dari saya, informasi dari saya. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin ada tambahan dari Pak Lili. Moga silahkan. Dan dari saya, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenil 17? Waduh, 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 waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Waduh, waduh, waduh. Dari Bapak Kapol Sekali Baru, Bapak Jager bisa dihormati, dipatuhi. Terus tadi, ini tadi saya ditelepon oleh Bapak Kapol Res, bahwasannya terkait masalah ini nanti akan diambil alih oleh Coresta Banyuwangi. Karena dari penelitian, bahwa ternyata saudara kita yang di sebelah itu melakukan penipuan terhadap Bapak Kapol Sekali Baru yang lakukan. Hanya tes di Kali Baru ternyata akan dijadikan ajang untuk mengumpulkan wilayah Jawa dan Bali. Nah, untuk itu, nah nanti kita serahkan sebetulnya. Mas Arief, tolong dikasih jalan, tolong dikasih jalan. Bapak Kapol Sekali Baru